Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mempunyai 2-3 peluang. Dan kita cetak gol yang cukup indah. Dan kita layak mendapatkannya dan kita memimpin 1-0. Dan di babak kedua, kita katanya, Masuk ke babak kedua tidak sama, katanya. Kredit saya berikan kepada pemain-pemain saya. Dan mereka mengerahkan banyak energi dan secara taktik mereka cukup disiplin, saya kira. Kita membuat satu kesalahan dan dihukum dengan itu. Saya kira kedua tim katanya layak mendapatkan 1 poin. Sudah lama, saya melihat game lebih baik dari menangis, 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 menangis. Terima kasih. Dan kedua tim katanya bermain fair play. Dan sama juga wasif. Seperti yang dikatakan, Coach. Ya, babak pertama kita bisa mendapatkan kesempatan dan kita gunakan kesempatan itu dengan memaksimalkan sebagai gol. Terus babak kedua, seperti yang bisa kita lihat, kita memberikan mereka celah dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh mereka. Madura ada tim bagus, ya. Kedepannya kita harus perbaiki kesalahan kita dan kita harus menjadi tim yang lebih baik. Itu. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun, benar, dua pemain asing lagi akan memberikan kita pilihan yang lebih dan juga memberikan kita kualitas, suntikan kualitas. Kita tidak bisa nangis untuk sesuatu yang belum kita punya. Namun, dalam 90 menit mereka tidak membuat peluang. Mereka punya banyak pemain berkualitas, pemain timnas. Kualitas, namun kita bermain dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan itu saja. Dan kita tidak takut terhadap Madura sebelumnya. And I want to say, previous year, we make some improvement. Last year, we almost lost all games away. Now we're getting points away. Dan kita sebelumnya, perlu kita sadari bahwa PSM tahun sebelumnya katanya hampir tidak pernah menang away. Namun, kita melakukan peningkatan, bahkan di luar pun kita mulai mendapatkan poin, dan kita bermain baik malah. Apa yang do you think you need to improve? Two matches, no win yet. Apa yang do you think you need to improve? saya kira katanya kita membuat peluang bekerja keras untuk membuat peluang namun memang lawannya cukup baik dan kita harus improve meningkatkan kualitas pasingnya kita terlalu gampang kita hilang bola dan kalau kita kehilangan bola kita akan kehilangan banyak energi Madure very physically have advantage but we are stay very well in the rise then they don't make us a lot of problem maybe sometimes this team is not suit to us dan lihat Arema juga mempunyai kekuatan katanya kelebihan bahwa dengan tinggi-tinggi pemain mereka but even the Yaakob Kameka give us some balance because if we have more players more longer bench will be much better performance dan jika bench Anda katanya itu lebih bagus pemain-pemain yang kalian dapat kedalaman sekuat itu bagus ini akan memberikan opsi yang lebih lagi katanya untuk melakukan sesuatu dua pertandingan pertama ya kita belum dapat kemenangan tapi ya tentu PSM juga ingin meraih kemenangan dan kita berharap pertandingan ketiga dengan semangat yang dikatakan coach Ewa Ako terus kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang diinginkan supporter semuanya juga amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati